Intro Tim Yudit Reskrim Polasi Jaluko dan Pores Mworejambi Rabu pagi berhasil melumpuhkan dua orang pelaku perampokan yang baru saja melakukan asija di salah satu ruko yang menjual alat elektronik di kawasan RT01 Sungai Duren Kecambasan Jaluko, Kabupaten Mworejambi Kedua orang tersebut yaitu Abdul Malik dan Marhadang yang merupakan warga pendatang dari Provinsi Aceh Saat akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kedua pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para pelaku Usai ditangkap saat bersembunyi di salah satu kebun sawit keduanya pun kemudian dibawa ke rumah sakit bangkara kota Jambi untuk mendapatkan pertolokan medis Dari hasil pemeriksa sementara pihak polisi yang diketahui sebelum berasih kedua pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi yang menjadi target mereka Dalam berasih pelaku membongkar paksa ruko dengan menggunakan linggis dan obeng Mereka juga menggunakan sejarah tajam untuk mengancam korban Dalam asihnya itu pelaku berhasil mendapatkan uang perhiasan serta telepon seluler korban yang ditaksir keruganya mencapai 30 juta rupiah Namun Nahas belum sempat menikmati hasil curi aja mereka sudah ditangkap Di dalam beruko yang mereka rampok terdapat 7 orang korban dan dari pengakuan korban pelaku juga sempat mencabuli salah seorang korban keruganya mencabuli salah seorang korban yang mencabuli salah seorang korban Ini adalah berasal dari luar kebupaten Moro Jambi yaitu berasal dari kota Aceh Untuk rekannya kita masih dalam pengembangan Atas perbuatannya kedua pelaku bakal dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan serta pasal 287 tentang pencabulan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV